PEMBICARA 1 Karena rasio penduduk di selatan atau di Jawa sudah begitu padat, maka Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, wilayah selatanya nanti akan difungsikan, sehingga kredit atau beban di wilayah utara, selama ini kan semuanya lewat utara, itu akan bisa dikurangi secara signifikan. Karena menurut Pak Mendut, di utara itu nomor kelima terpadat di dunia. Beberapa barang dan produk yang dihasilkan dari potensi masyarakat wilayah selatan Jawa tak jarang berterkendala transportasi yang terlalu lama, yang diakibatkan terlalu panjangnya akses transportasi darat menuju bandara. Pasalnya untuk sampai di kawasan bandara komersil harus memakan waktu setengah hari atau sekitar 4 sampai 5 jam. Hal ini dinilai sangat menghambat perkembangan ekonomi di kawasan selatan Pulau Jawa. Mengingatkan kebutuhan masyarakat terhadap akses transportasi udara yang lebih cepat pembangunan bandara, di kawasan selatan Pulau Jawa dinilai akan mampu meningkatkan daya saing perekonomian di wilayah ini. Beberapa keuntungan lain dibangunnya bandara di kawasan selatan Jawa ini, antara lain akan mengurangi kepadatan arus lalu lintas di kawasan udara utara Pulau Jawa. Waktu ditempuh untuk beberapa rute penerbangan juga akan berkurang sekitar 10 menit. Penggunaan aksur untuk bahan bakar juga akan berkurang hingga 15 persen. Selain itu juga harga tiket juga bisa turun sekitar 10 persen. Ini kalau bisa dipakai mengurangi kepada tanah penerbangan juga akan berkurang sekitar 10 persen. Di luar udara utara Jawa dan ada lagi yang penting, yang penting itu bisa menambah frekuensi penerbangan. Sekarang ini menambah frekuensi penerbangan ke misalnya Jogja, Solo dan yang di bandara-bandara selatan Seperti di luar udara, kalau di Jakarta atau dari luar udara itu tidak sedang. Slotnya juga tidak banyak kalau di jam-jam yang diberendaki. Berkecah dari manfaat tersebut selainnya pembangunan bandara di kawasan selatan Pulau Jawa ini dipercepat, sehingga pertumbuhan perekonomian di kawasan selatan Pulau Jawa ini menjadi lebih baik. Terima kasih.